Ingin merekam display video pada iPhone? Khususnya buat teman-teman yang ingin memberikan tutorial atau memberikan review games Selamat datang di video ini, kita akan memberikan tutorialnya So, mari kita mulai Di tutorial kali ini, saya akan mencoba pada iPhone 7 Plus di posisi iOS 10.1 Step yang pertama, kita buka browser Lalu akses ke savagepool.com Atau kalian bisa lihat di sini Lalu kita tap Get Airshow Lalu akan muncul pop-up seperti ini Setelah itu kita tap Install Jika sudah, kita kembali ke homescreen Dan kita bisa lihat aplikasi Airshow dalam status Downloading Setelah terdownload, jika kita tap aplikasinya Akan muncul pop-up Untrusted Enterprise Developer Itu karena kita harus menginstall Enterprise Certificate App pada menu Setting General Dan di paling bawah sini ada Profile and Device Management Lalu kita tap yang Enterprise App Setelah itu kita tap Trust Lalu kita kembali ke homescreen Dan masuk ke aplikasi Airshow Jika ada pop-up seperti ini Kita allow aja untuk mikrofonnya Dan kita tap Agree di sini Dan ini kita OK aja Di sini ada menu Record Kita coba tap Nah, di sini ada opsi Orientation-nya Ini kita sesuaikan bagaimana orientasi display iPhone kita pada saat kita record Karena pada kali ini orientasi saya adalah Portrait Maka dari itu kita pilih Portrait Setelah itu pada menu Resolution Ada beberapa opsi di sini Dan kali ini saya akan pilih Full HD Resolution 1080 Jika sudah, kita next tap Lalu akan ada Pop-up Low Microphone Access Dan kita tap OK aja Setelah itu yang harus dilakukan adalah Buka Control Center Slide dari bawah ke atas sini Dan tap icon Airplay Mirroring Dan pilih Airshow Jika sudah, tampilan Airshow akan terlihat seperti ini Itu berarti display iPhone sudah dalam kondisi record Setelah kita merekam Kita bisa lihat hasil preview-nya di sebelah kanan atas ini Nah, ini adalah preview-preview display record yang sudah kita lakukan Kita buka salah satunya ya Nah, di sini ada play, ada open in Lalu kita bisa save langsung akses ke camera roll Kita play Oke Oh, ini saya bermain Karena tadi kita sudah allow microphone akses Itu berarti suara kita secara otomatis sudah masuk ke microphone ke dalam Airplay Recorder ini Oke, jika sudah Kita langsung balik ke aplikasi Airshow-nya Lalu kita stop recording Semoga video ini membantu teman-teman Like and share this video Gue Indra dan dari tadi yang pura-pura ngetik Kita ketemu lagi di video berikutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax